Intro Tidak ada yang sulit dalam hidup ini Kalau Allah sudah ditahan ridho kepada kita Tugas kita ini hanya menggapai kemuliaan dengan sabab Dan sabab yang Islam tawarkan adalah Ridho Allah fi ridho al-walidin wa suhto Allah fi suhto al-walidin Ridho Allah diri orang tua, murkanya pun sama Sehingga buat orang tua, gak usah khawatir dengan usia tua Usia tua merupakan buah yang dipetik apa yang kita buat di usia muda Al-jazah bijin sil amal, balasan tergantung perbuatan Manakala kita mencintai orang tua kita dulu, menyayangi mereka Anak-anak kita akan menyayangi kita insyaAllah Dan itu bukan direkayasa, tapi total Cinta yang di bumi, yang di langit, mencintai Merendahlah kita di hadapan orang tua kita Burung di hadapan induknya Bukankah begitu bahasa Quran Merendahlah kamu, siapapun kamu Jutaan manusia memuliakan kamu Harta bergelamur yang kau miliki demi Allah Merendahlah, merendahlah Di hadapan orang tua Sehingga tidak ada kemuliaan di atas dunia ini Menlebih kemuliaan, Allah berikan ridu orang tua dalam hidup kita Ya Allah, ambil semua yang ku miliki, ambil ya Allah Ambil semua yang ku titipkan pada kami, ya Allah Dari harta dunia ini Tapi tolong jangan ambil tali kasih kami pada kedua orang tua kami, ya Allah Cinta yang sejati yang kita miliki Allah datangkan dalam kehidupan kita Maka sangat disayangkan sekali Kalau anak-anak muda ini malah ingin menganggapai sebuah kemuliaan tanpa ridu orang tua Sangat disayangkan sekali Bahkan Islam, agama yang menjadikan bakti ke orang tua itu merupakan sebuah bagian takdir Ketika ada ayat yang dimana Allah berfirman Allah katakan, Allah telah takdirkan manusia untuk mentawidkan Allah Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan Anda tahu ihsan? Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah Kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat diri Artinya ada tidak ada orang tua di hadapan kita Demi Allah cintai mereka, sayangi mereka Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang soleh Anak yang soleh yang pernah diminta oleh orang tuanya Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh Anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian Ketika nafas mulai terpenggal Anak berkata, wahai ayah, la ilaha illallah Wahai mama, la ilaha illallah La ilaha illallah Maka ada akhir kalami, la ilaha illallah Yang orang akhir kalimatnya, la ilaha illallah Air mata keluar, menangis Memimik orang tua di akhir hayatnya Tapi tangis bahagia Karena ujung kalimatnya, la ilaha illallah Mereka menanti kita di pintu sorga Semoga Allah punya ketika Terima kasih telah menonton!